Saudara tiket kereta api tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang melalui stasiun kereta api Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat habis terjual sejak tanggal 22 April lalu. Ratusan penumpang mulai memadati stasiun Kiara Condong di kota Bandung pada Senin malam, 6 hari sebelum Lebaran. Tercatat lebih dari 2.700 penumpang mudik meninggalkan kota Bandung. Di stasiun kereta api Kiara Condong, Bandung, dalam satu hari tercatat 2.700 penumpang melakukan perjalanan mudik menuju ke Kampung Halaman. Para penumpang memilih mudik lebih awal guna menghindari kehabisan tiket perjalanan untuk pulang ke Kampung Halaman. Kami 6 hari ini tercatat sudah lebih kurang 10.000 pengguna jasa yang diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong. Untuk hari ini saja, kami memerangkatkan 2.800 pengguna jasa kereta api dari stasiun Kiara Condong. Dengan tujuan? Dengan tujuan tentunya ke Jawa Tangan dan Jawa Timur. Kirakan puncaknya terjadi pada tanggal 30 besok hari. Untuk mengakutan mudik secara kejuruhan tanggal 30. Saat lantas, Polres Cimahi mengimbau pemudik yang menggunakan motor untuk beristirahat di pos pengamanan arus mudik apabila kelelahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya kecelakaan. Arus lalu lintas di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat masih terpantau ramai lancar. Kawasan Padalarang hingga Cimahi merupakan jalur utama selatan bagi pemudik sepeda motor dari arah Jakarta ataupun Bogor yang akan bertolak ke Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cirebon ataupun Jawa Tengah. Kami mengimbau kepada pemudik yang mengendarai kendaraan motor. Kami dari saat lantas, Polres Cimahi menyiapkan beberapa posian dan pospam yang mana pada saat melintas di posian Padalarang khususnya. Apabila mengantuk, kami setelah menyiapkan untuk tempat beristirahat. Kemudian apabila akan menyusui anaknya, kami juga setelah menyiapkan tempat menyusui tempat bermain anak. Terima kasih.